1, 2, 3 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kembali lagi bersama saya Aurelia Furya Fatinermawan Atau biasa dipanggil Aurel Nah, pada podcast part 2 dari kelompok 11 kuliah IKK Saya akan ditemani dengan teman-teman saya Seperti di podcast sebelumnya Namun dengan topik yang berbeda loh Yaitu adalah Peradangan uterus atau endometritis Metritis, biometra, kematian embryo Dan juga kawin berulang Nah, disini udah ada nih teman-teman hebat saya nih Yang pertama ada Febrina Maharanila Rasati Halo, Febi Ya, halo, Aurel Oke, selanjutnya ada Febrina Malimita Buruginting Halo, Mita Ya, halo, Aurel Oke, dan terakhir ada Monika Silva Jerika Halo, Monik Halo, Aurel Baik, gimana nih guys? Sekarang udah siap belum untuk mengaparkan masing-masing materi? Sebentar topik yang akan dibahas pada siang ini Siap dong Siap dong Oke, deh mantap Nah, mungkin untuk topik pertama akan dimulai dari aku ya Jadi aku mau bahas nih guys tentang endometritis Nah, endometritis sendiri itu merupakan penyakit yang umum terjadi pada semua hewan ternak Endometritis adalah peradangan atau inflamasi pada lapisan endometrium uterus Yang merupakan hasil infeksi bakteri terutama terjadi melalui vagina Dan akan merobos masuk melalui cervix sehingga mengontaminasi uterus selama partus Dan penyebab lain dari endometritis ini adalah adanya pelanjutan dari abnormalitas partus Seperti abortus, retensia secundinarum, kelahiran kembar, distokia, dan pelukan pada saat membantu kelahiran Sehingga infolusi uterus tertunda dan performa reproduksi pun memburuk Gejala klinis yang sering lagi terjadi pada penyakit ini antara lain adalah muncula lendir yang berwarna sedikit keruh Dan akan terlihat menggantung pada vulva hewan Selain itu, untuk endometritis berat akan terlihat keluarian nanah dari dalam uterus dan terlihat sekresinya dari vulva Dan juga ada pula endometritis akut yang akan disertai dengan gejala sering urinasi Nafsu makanan menurun, serta rasa sakit pada uterus yang ditandai dengan kepala hewan itu akan sering menengok ke belakang Nah, untuk mengdiagnose penyakit ini terbilang cukup efisien dan cukup mudah Yaitu dapat dilakukan menggunakan alat bantu bernama metri check dan juga vaginoscope Nah, untuk metri check itu merupakan alat yang terdiri dari batang stainless steel Atau bagian ujungnya terbuat dari karet berbentuk seperti mangkuk Nah, mangkuk karet ini akan dimasukkan ke dalam vagina, kemudian ditarik kembali di sepanjang lantai vagina Sehingga lendir itu akan berkumpul dalam mangkuk dan nantinya akan diperiksa secara visual Yang kedua yaitu vaginoscope adalah alat yang terbuat dari logam Dan digunakan untuk membuka vagina sehingga operator atau pemeriksa dapat melihat bagian dalam dari vagina Nah, vaginoscope itu dimasukkan secara miring dalam posisi tertutup Dan ketika sudah masuk ke dalam vagina akan diputar dan akan dibuka bagian pengungkitnya Lalu pemeriksa itu harus memastikan objek yang diinginkan itu dapat terlihat dengan jelas Nah, untuk kesembuhan dari penyakit ini juga terbilang cukup mudah dan sudah ditemukan terapinya Yaitu menggunakan terapi kombinasi antara antibiotik dan juga hormon PGF buah alfa Nah, kurang lebih seperti itu ya, misalnya aku paparin tentang endometritis Selanjutnya ada pengaparan mengenai metritis oleh teman saya yaitu Monik Silahkan Monik Terima kasih Aurel Kali ini aku berkesempatan buat menjelaskan tentang metritis Yuk disimak bareng-bareng Metritis adalah peradangan pada uterus yang disempatkan oleh bakteri infeksius Yang terjadi selama 21 hari pertama setelah prospartum Ciri-ciri utamanya adalah penyakit sistemik termasuk demam lebih dari 39,5 derajat celcius Berair merah, coklat, berbau busuk, keputihan, kusam, tidak nafsu makan, denyut jantung meningkat Dan produksi susu pada sapi perah menurun Metritis dapat meningkatkan risiko kematian atau berkurangnya reproduksi kinerja yang produktif Insiden metritis di peternakan sapi perah telah dilaporkan menjadi sekitar 20% Sampai dengan kisaran 8% hingga 50% dari beberapa kawanan Sapi dengan metritis dapat mengurangi dimulainya kembali siklus ovarium Dan meningkatkan interval melahirkan hingga konsepsi dibandingkan dengan sapi tanpa metritis Patogen yang terkait dengan metritis termasuk E. coli, Tureperella piogenes, Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium nucleatum, Bacteroides piogenes, dan Porpiromonas levi Patogen membutuhkan sifat patogenesis penting terhadap termasuk adhesi Sel-sel pada endometrium inang, mutilitas dimediasi oleh flagella dan ratus seperti lipopolisakarida Untuk membutuhkan suatu penyakit E. coli telah digambarkan sebagai faktor yang utama Yang memulai infeksi dan penyakit puterus pada pospartum Pengobatan antibiotik umumnya digunakan untuk mengobati penyakit ini Tetapi memiliki tingkat kegagalan yang tinggi 23-35% Pengobatan antibiotik digunakan untuk mengobati hewan dengan metritis Dan antibiotik yang paling umum digunakan yaitu Keftiofor Cephalosporin, generasi ketiga yang tidak memerlukan penarikan susu Karena residu dalam susu berada di bawah tingkat toleransi untuk dikonsumsi pada manusia Keftiofor efektif melawan protogen gram negatif dan gram positif Meskipun antibiotik lain seperti ampisulin dan cetaciclin telah diuji Untuk mengobati metritis, tetapi belum efisien dalam meningkatkan penyambuhan metritis pada sapi Selain itu, penggunaan antibiotik setelah terus-menerus Di peternakan sapi fora dikaitkan dengan peningkatan resistensi antimikroba Terutama pada terapi antibiotik yang umum digunakan Sehingga menyebabkan ketidak efektifan antibiotik Mungkin lebih kurang itu saja yang aku sampaikan Selanjutnya itu pembahasan biometra yang akan disampaikan oleh Nita Baik, terima kasih Monique Selanjutnya aku akan menjelaskan terkait dengan biometra atau endometritis kronik purulen Secara umum merupakan penyakit metosteral Yang sebagian besar menyerang betina yang lebih tua Kemudian dapat disebabkan karena kontaminasi uterus Datensio secundarium Atau kontaminasi selama proses kelahiran Penyakit kelamin mendular seperti bruceolosis Tricomononiasis Dan fibriosis atau kuman non-specifik Seperti golongan kokus, kolidan piogenes Dapat menyebabkan terjadinya biometra Pada beberapa kasus Sapi dapat bunting dan kemudian fetusnya mati Karena terjadi proses vencerasi uterus Mengalami kegagalan dalam proses infolusi uteri Dan pada ovarium akan terbentuk korpus luteum resisten Nah pada penanganan inseminasi buatan yang tidak asetis Asetis juga menjadi penyebab terjadinya piometra Diagnosa piometra itu terjadi pada sapi betina Dan akan terjadi secara akut dan kronis Dengan peradangan dan pengumpulan nanah di dalam uterus Nah sapi yang menerita piometra ini Umumnya tidak akan menunjukkan gejala sakit secara umum Karena walaupun banyak nanah yang terakulumulasi di dalam uterusnya Diagnosa piometra disusun berdasarkan anamesa Kemudian gejala klinik dan pemeriksaan perektum Keterangan yang mengerah ke diagnosa piometra adalah Yang pertama, sapi setelah dikawinkan tidak menunjukkan birahi lagi Dan disangka sudah mengalami kebuntingan Tetapi sapi tidak menunjukkan pembesaran Kedua, sapi yang bunting namun tidak kunjung lahir Dan yang terakhir ketiga, sapi yang setelah melahirkan beberapa bulan Kemudian tidak menunjukkan birahi lagi Nah kegagalan birahi terjadi karena korpus luteum yang resisten Sehingga tidak dapat beregresi Karena uterus dalam keadaan patologi mengalami kegagalan Untuk melepaskan bahan luteolitik dari endometrium Nah piometra yang terjadi oleh infeksi trichomonas voytus Umumnya menyerang embryo setelah kandungan berumur antara 3-4 bulan Piometra ini menyebabkan peradangan pada dinding uterus Dan berpengaruh terhadap cervix sehingga tidak dapat menutup dengan sempurna Akibatnya nanah akan merembas keluar melalui cervix Kemudian kepagina, kemudian keluar tubuh Melalui vulva pada saat hewan berbaring Nah biasanya gejala ini ditandai dengan kakunya bulu taf Atau bulu ujung vulva sepulah ventral oleh nanah yang mengering Nanah yang mengering juga dapat tampak pada pangkal ekor yang kotor Atau kulit paha sebelah kiri dan kanan Gejala klinik lain itu adalah adanya vulva vaginitis Dimana warna mukosa kemerahan dan konsistensinya sedikit menegang Serta temperatur vagina naik Nah jumlah nanah dapat mencapai Jumlah nanah atau akumulasi nanah pada Piometra ini Itu dapat mencapai sekitar 6 hingga 8 liter Namun umum rata-ratanya itu adalah 1,5 liter Nah konsistensi dari nanahnya ini Dia tuh encer, berwarna kuning, kabu-abuan Kemudian terdapat conjok-conjok dan gumpalan-gumpalan Putih, abu-abu atau kuning melayang dalam cairan nanah Bercampur dengan bagian dari embryo dan placenta Untuk baunya ini dia tuh berbau amis atau anggir dan tidak busuk Kemudian mukos yang terdapat pada cervix Basah, licin, agak lengket dan bertaut kuat Untuk prognosanya itu kasus yang lebih cepat ditangani Akan memiliki prognosa yang baik Nah pada kasus Piometra menahun Endometrium rusak, linding uterus menjadi jaringan fibrosa Dan pada beberapa kasus itu kesembuhan yang sulit pulih Dan konsepsi yang tidak dapat terjadi Kesembuhan Piometra dengan akumulasi nanah yang lebih dari 8 liter Suit tercapai karena terjadi perubahan degeneratif dinding uterus Yang menyebabkan kehilangan tonus otot pada organ tersebut Nah tidak ada harapan kesembuhan pada kasus Piometra Dengan disertai perimetritis yang parah Nah untuk pencegahan Piometra ini Dia tuh dapat dicegah dengan memperhatikan sanitasi lingkungan Kemudian pelangganan kelahiran Dan peraksanaan inseminasi buatan secara aseptis Sapi yang memiliki cairan mukopurolen Postpartum pada uterusnya Karena infeksi jasad renik harus segera ditanggulangi Untuk mempercepat involusi uterus Dengan cara pembersihan uterus Dan pemberian antibiotika secara intrauterus Atau intramuskuler Pengobatan yang dapat dilakukan untuk Piometra ini Itu dapat dilakukan dengan Perlepasan korpus luteum Untuk mengembalikan siklus berahi Dilatasi cervix, kontrasi uterus Dan pengolahan nanah dari uterus Berahi dapat ditimpulkan dengan penyingkiran korpus luteum Menggunakan prostaglandin atau nukleasi Secara manual dengan dosis tinggi Yaitu sekitar 30 hingga 40 mg Secara intramuskuler Atau penyuntungan estrogen Setelah nanah keluar Kemudian dilakukan pembelasan uterus beberapa kali Hingga endometritisnya sembuh Kemudian usaha terakhir yang dapat dilakukan Terkait pengobatan Piometra ini Adalah dengan berupa operasi Nah, sesudah dilakukan pengobatan Pengeluaran nanah dan siklus berahi kembali normal Sapi betina tidak dikawinkan Selama 3 hingga 4 bulan Bukan, selama 3 hingga 4 kali siklus berahi normal Nah, sebelum diinseminasi atau dikawinkan Uterus harus sudah kembali pada ukuran dan konsistensi yang normal Dan tidak terdapat lagi materitis atau cervix Nah, selanjutnya Untuk pemaparan kematian embryo Akan dipaparkan oleh Feby Oke, terima kasih Aurel, Monik, dan Mita Nah, aku lanjutin nih Seperti yang sudah dikatakan oleh Mita tadi Aku mau menyampaikan sedikit tentang kematian embryo Jadi, yang mau aku sampai ini masih berkaitan dengan Yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Mengenai penyakit-penyakit yang mungkin terjadi di saluran reproduksi Jadi, bisa dibilang itu kayak lanjutannya Nah, jadi dari penyakit yang ada dapat menyebabkan kegagalan reproduksi Salah satu tandanya yaitu kematian embryo Nah, kematian embryo itu apa sih? Kematian embryo itu merupakan kematian sel telur yang dibuahi Atau embryo pada awal perkembangan sampai menuju fase fetus Yaitu kira-kira sampai 50 hari post-konsepsi Gejala utamanya itu berupa pengulangan perkawinan atau repeat breeder Dan tidak menentunya perpanjangan interval estrus Ada pun gejala lainnya ini berdasarkan Apa namanya, lamanya si embryo itu Jika embryo mati sebelum hari ke-14 Tandatangnya itu embryo dan selaputnya cepat diserap Korpus luteum lisi sesuai termin atau waktunya normal Kemudian hewan kembali estrus normal Nah, sedangkan kalau embryo mati setelah hari ke-14 Itu diperlukan waktu lebih panjang untuk penyerapan sisa embryo Dan korpus luteum bertahan lebih lama Kemudian proses penyerapan embryo itu sendiri Dimulai dengan cairan yang mengilingi fetus Kemudian jaringan embryo dan terakhir selaput fetus Tidak estrus selama proses penyerapan Dan setelah kemudian lebih dari 5 minggu Placenta tidak diseras Tidak menjadi mumi Bisa bertahan beberapa minggu hingga bulan Dan korpus luteum tetap berfungsi Terus, kapan sih biasanya terjadi kematian embryo itu Kematian embryo biasanya terjadi di hari ke-7 sampai 8 Post inseminasi atau hatching Atau mulai minggu ke-3 post inseminasi buatan atau implantasi Nah, berdasarkan studi literatur yang aku baca Penyebab terjadinya kematian embryo itu banyak banget Aku sebutin beberapa Yang pertama itu karena faktor genetik Yaitu aberrasi kromosom Kemudian laktasi Yaitu kurang efektifnya mekanisme pertahanan dari uterus Setelah selama laktasi dan regenerasi endometrium yang belum sempurna Terus juga faktor infeksi Yaitu induk, bunting, menderita penyakit kelamin Bisa juga karena faktor imunologis Yaitu reaksi penolakan Jadi mekanisme imunosupresi tidak berjalan baik Sehingga antibody yang terbentuk Mengganggu perkembangan embryo di dalam uterus Bisa juga karena faktor indridi Bisa juga karena faktor jenis kelamin embryo Dimana Jadi Kalau misalnya embryonya itu jantan Itu lebih kemungkinan besar mengalami Kematian embryo daripada betina Selanjutnya Faktor lingkungan Yaitu Temperatur dan kelembapan tinggi Menyebabkan stres panas Akan menurunkan konsentrasi progesteron Kemudian bisa juga karena faktor nutrisi Yaitu kekurangan pakan berpengaruh terhadap proses ovulasi Pembuahan dan perkembangan embryo Kemudian ada faktor hormon atau endokrin Itu adanya ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron Atau bisa juga karena disfungsi saluran telur Dimana ada kelainan di saluran telur Yang mana sebagai segresi bahan makanan dan transport Dapat juga terjadi karena disfungsi uterus Yaitu kapasitas uterus tidak cukup Terjadi karena Induk ini menghasilkan embryo yang kembar Terus involusi uteri tidak sempurna Dan endometritis Dan yang terakhir itu faktor umur induk Dimana banyak terjadi pada hewan tua Karena fungsi endokrinnya sudah menurun Nah, untuk selanjutnya Tanda Tanda Apa namanya Kegagalan reproduksi itu Yaitu kawin berulang atau repeat breeder Repeat breeder itu apa sih? Nah, itu akan dijelaskan oleh Monik Definisi dari kawin berulang atau repeat breeder Yaitu kejadian sapipitina yang punya siklus dan periode birahi normal Yang dikawinkan dua kali Atau lebih dengan perjantan vertil Atau di inseminasi buatan dengan simen perjantan vertil Tetapi tetap tidak mengalami kebuntingan Selanjutnya itu faktor penyebab yang akan disampaikan oleh Aurel Terima kasih Jadi untuk selanjutnya adalah faktor penyebab dari kawin berulang ini Yang pertama itu ada kegagalan fertilisasi Hal itu dapat disebabkan karena Kelainan anatomi saluran reproduksi Lalu ada juga normalitas ovum dan spermatozoa Dan juga kegagalan ovulasi saat cystic ovarium Lalu yang kedua adalah kematian embryo Yaitu adanya infeksi pada saluran reproduksi Dan ada penyakit reproduksi tertentu Serta adanya gangguan hormon Nah untuk diagnosa kawin berulang ini Akan dijelaskan oleh Febi Oke jadi untuk diagnosa kawin berulang atau lipid leader itu Dapat dilakukan dengan pemeriksaan klinis alat kelamin betina Berupa eksplorasi rektal dengan alat endoskop Palpasi cervix dan pagina Biopsi cairan uterus dan pagina Pemeriksaan hormon Pemeriksaan sitologi Atau melakukan laparatomi Untuk selanjutnya terapi akan disampaikan oleh Mita Baik untuk terapinya itu adalah Tujuannya itu untuk meningkatkan angka kebuntingan Nah terapi yang diberikan itu berdasarkan penyebab terjadinya kawin berulang Induk yang menderita penyakit saluran alat kemi itu akan diberi antibiotik yang sesuai Dan diisatkan sampai sembuh Baru dilakukan perkawinan dengan inseminasi buatan Nah ketidakseimbangan hormon akan diberikan GNRH dengan dosis 100 hingga 150 mikrogram pada saat IB Untuk ovulasi tertunda itu diberikan terapi dengan hormon LH yaitu sebesar 500 unit Untuk kualitas makan dan manajemen pertenakan serta pengelolaan reproduksi yang baik ditingkatkan Oke selanjutnya aku serahkan kepada Aurel Baik terima kasih Wah aku sangat ini ya Insight-insight baru nih tentang beragam penyakit peradangan uterus yang ternyata tuh bisa menyerang hewan-hewan ternak gitu ya Oke deh guys karena ini kayaknya udah mau habis juga nih waktu kita Mungkin ada gak teman-teman yang mau ngasih kata-kata nutup gitu Kata-kata terakhir sih Tapi ya kata-kata terakhir ternyata ya Mungkin dari Feby atau Monik atau Mita ada yang mau ditambahkan Tidak ada Oke udah cukup ya nih kayaknya Karena tadi penjelasannya emang lengkap-lengkap banget sih ya aku lihat Oke deh guys kalau gitu aku tutup untuk podcast hari ini Kita selesaikan pada hari ini ya Terima kasih buat yang udah nonton Nanti kan podcast-podcast-podcast selanjutnya teman-teman Terima kasih semuanya Terima kasih dadah Oke makasih dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax